Dokter Ahli Tulang, Dr. Asa Ibrahim, spesialis ortopedi, buka suara, terkait dengan fenomena pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak. Diketahui belakangan ini viral seorang wanita sakti yang disebut bisa menyembuhkan patah tulang hingga bisu hanya dalam waktu sekejap. Wanita yang kerap disapa Ida Dayak viral di TikTok saat videonya mengobati pasien tersebar di media sosial. Bahkan ribuan orang di Celodong Depok hingga rela mengantre. Demi bisa diobati Ibu Ida Dayak pada Senin 3 April lalu. Dokter bedah tulang Asa Ibrahim pun membongkar fakta mengejutkan. Dokter yang aktif di Twitter itu mengungkapkan sejumlah video sejenis yang mirip dengan pasien yang diobati oleh Ida Dayak. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang yang memiliki tulang lentur bahkan bisa berpindah sendi dan diputar. Ternyata kata Asa Ibrahim, fenomena tersebut bukanlah fenomena aneh. Ia menjelaskan bahwa di beberapa kasus memang ada tulang bisa ditarik langsung dan dipindah posisi tanpa rasa sakit. Adapun orang yang memiliki tulang bisa dibengkokkan dan dipuntir, ialah merupakan kelainan. Kata Asa, kelainan itu ialah kasus terbentuknya sendi palsu pada lengan atas. Biasanya terjadi karena patah tulang yang tidak tertangani, sehingga tulang tidak menyatu dan bisa digerakkan tanpa rasa ngeri. Dokter Asa Ibrahim pun melihat salah satu pasien di dalam video Ida Dayak persis dengan kelainan tulang yang diduganya. Sebab saat tangan pasien lurus, tangan tersebut tetap harus dipegang agar tidak bengkok lagi sebab tulang gagal menyatu. Dokter Asa Ibrahim pun meminta agar para pasien itu berkonsultasi ke dokter untuk mengobati kelainan tulang tersebut. Di unggahan lainnya, Asa Ibrahim mengingatkan netizen terkait kasus ponali yang dulu juga sempat disebut anak ajaib. Saat itu bahkan beberapa pasien meninggal dunia karena pengobatan yang terlambat. Banyak juga pasien yang terlanjur parah berobat ke dokter karena menempuh pengobatan alternatif terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!